Intro Halo, balik lagi di pembahasan game 7 Deadly Sin Grand Cross Kali ini gue bakal bahas update dan maintenance hari ini di server Jepang Nanti juga bakal rilis di server Asia dan Global sekisar 5 hari lagi Atau kita yang minggu depan Seperti biasa di hari Selasa Hari Senin nya pengumuman, Selasa nya baru maintenance untuk di server Asia dan Global Oke, langsung aja disini pengen gue bahas siapa lagi ya Kemarin sudah postingan 7Ds ya Mau tuh di Twitter ataupun di Youtube Sudah banyak dikasih tau ya ciri-cirinya Itu udah pasti si Mile ya Kalian bisa lihat disini langsung aja next Nah, ini dia tampilan Mile dan ada si Traitor Melodes Gue gak tau ini apa hubungannya Apa mereka-mereka sama-sama The Holy War gitu kan Jadi, berhadapan Nah, ini disini ada keterangan ya Walaupun tulisan Jepang disini ada yang sedikit gue mengerti lah Ibarat cuma 2 doang sih tapi ya Intinya yang ini nih Yang ada logo gambar diamonnya Kita dapet 200 diamon ya Seperti biasa nanti untuk detailnya Kalian tinggal dilihat video berikutnya lah Nah, ini untuk ada rank 110 ya Rank 110 Nanti kita bakal jadi 110 ya Bukan hero ya Belum hero Berarti ini kalau sudah Ini rank akun ya Rank akun kalian ya Atau rank akun kita lah Ibarat Yang di atas itu Profil kita Nanti maxnya sampai 110 Berarti Ini bentar lagi nanti Hero nya Bakalan ada level 110 ya Atau bisa jadi nanti kalau udah 110 Ada Boss deathmatch terbaru Biasanya sih Seperti itu Kalau misalnya Ada rank level up yang terbaru ya Biasanya seperti itu Tapi baru kemarin original diamonnya Kemungkinan nanti Pertengahan tahun lah Kayaknya Baru ada deathmatch terbaru Oke Di next Nah Ini dia ya Tampilan skill Si Mael Dan isi bannernya Mael Kalau misalnya disini Udah seperti biasa Kalau isi banner Holy War Atau festival itu Udah pasti 900 diamon ya Tapi disini Untuk banner Holy War Itu 900 diamonnya Cuman auto Dapet si Mael Tidak bisa Milih yang lainnya Oke Kalian bisa lihat Disini Tampilan skill Beserta ada Grace nya juga Ada grace nya juga Nah Ini untuk isi bannernya Kalau isi bannernya Di karakter Holy War nya Ya lumayan ya Walaupun si Elizabeth ini Bukan termasuk Holy War Tapi dia Masuk-masuk aja lah Kayaknya buat Menemenuhin aja Atau dibagusin gitu Biar Tambah bagus Bannernya Soalnya kalau misalnya Cuman ini doang Ya biasa aja gitu Nah Ini ada Margaret Yang sebelumnya Kemarin Purgatory Melodes itu Tidak ada Margaret Ya kan Hasil voting nya gitu Jadi kalian Yang belum punya Margaret Silahkan Gacha nih Lumayan Dapet bersek Estarosa juga Sama Ada Kusak Dan Zeldris Ves Udah Semuanya Sudah ada Sudah ada sih Cuman gue Paling ngincernya itu Si Margaret Dan Ellie Si Elizabeth Karena kalau Margaret Itu gue Sudah 5 per 6 Satu lagi Jadi 6 per 6 Untuk si Ellie Lake gue baru 2 Tapi gapapa Gue pengen menemuin Ultimate aja Dan kalau bisa Mael gue maunya Red off Maksudnya Nggak sampai 900 diamond Kalau bisa Pas 30 diamond Dapet gitu Kayak kemarin Purgatory Purgatory Meliodas Nah Untuk hero ECEC nya Yang biasa Biasa aja Nggak kayak kemarin Yang bannernya Purgatory Meliodas Itu Yang paling The best Itu Bannernya Purgatory Meliodas Udah Nggak ada lagi Seumur-umur gue main 7 DS Itu paling bagus Si bannernya Purgatory Meliodas Beneran Bagus banget Isi Ves nya Sama Isi hero ECEC nya Gitu bagus banget Nah kalau ini Biasa aja Kalian bisa lihat Ini Diana Biru Coba Masih ada loh Masih ada Di banner Di banner-banner Yang bagus Seperti ini Di Hollywood Diana Biru Hero pertama kali Rilis gitu Kan yang Baru pertama kali 7 DS Ini sudah ada Terus Goret Merah Padahal ini Dapat gratis Tapi ada Jadi kayak Ibarat ini Mereka nyepam Dua ini Kayak Zong gitu Terus Escanor Merah Sama Merlin Ijo Ini udah Karakter sering Didapat Tapi Disilipin Di banner ini Biasa Buat nge-prank Kalian Oke next Nah Ini kalian Jangan kecewa Misalnya Waduh Gak ada FWK Di dalam Isi banner Waduh Gak ada Merlin Ves Atau Diana Ves Atau Merlin Bocil Dan sebagainya Nah tenang aja Disini Kalian Bakal bisa Tukerin Koin Dupe Ves Sebesar 3 Koin Tiga Koin Gak bisa Satu Jadi Tiga Tuker Satu Jadi Kalau misalnya Kalian ada Koin Festival Tiga Nganggur Kalian bisa Tukarkan Salah satu Yang belum Kalian punya Atau Misalnya The One Itu Atau FWK 5 Per 6 Tanggung Tinggal Satu lagi Boleh Kalian Tukarkan Dengan Syarat Sebagai Player F2P Gue sarankan Kalian Kalau Ada Dupe Ves Ini Belum Level Max Ultimate Hero Ves Jangan Ditukarkan Sekali Jangan Ditukarkan Itu Bakalan Sayang Mendingan Kalian Up Ultimate Sampai Level Max Ini Untuk F2P Ini Bagi Yang Mau Ditukarkan Coin Face Itu Yang Sudah Level Max Jadi Yang Sudah Bener Bener Tidak Kepakai Baru Ditukarkan Jangan Sampai Kalian Hero Belum Di Up Ultimate Ditukarkan Sayang Banget Boleh Boleh Kembali Lagi Seterserah Kalian Tapi Menurut Gue Jangan Sebagai Player F2P Oke Next Nah Seperti Biasa Disini Sebelum Gacha Kalian Harus Selesaikan Misinya Si Mile Supaya Kita Dapat 1x Pull Gacha Sebesar 30 Diamond Nah Tapi Ini Jadinya 2 hari Karena Ada Rich Blessing Of Angel Berarti Disini Ada Event Blessing Atau Grace Ini Level 2 Berarti 2 hari 2 hari Baru Dia Aktif Jadi Kita Bisa Dapatin Total Keseluruhan Tiket Ini Di Hari Kedua Sama Kalau Dapat Semuanya Yaudah Dapat Pendan UR Lumayan Oke Next Nah Disini Ada Kostum 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 Yang Permanen Permanen Di tokonya Tapi Kalian Bisa Beli Setelah 2 Minggu Ini 30 Diamond Semua Per Unit Jadi Total Satu Set 90 Diamond Dan Ini UR Semua Tidak Ada Yang SSR Ini Bisa Ini Permanen Kalau Kalian Mau Dibeli Kapan Pun Ini Tetap Ada Di Toko Karena Ini Yang Kostum Default Seperti itu Bukan yang Limited Oke Next Nah Disini Ada Tampilan Story Kalian Bisa Lihat Disini Banyak Karakter Sedih Ini Kalau Nggak Salah Si Meliodas Sudah Kembali Kemarin Sudah Dikembalikan Story Nya Oleh Siban Ditonjok Dan Raja Iblis Kalau Nggak Salah Hilang Sementara Tapi Untuk Story 7 Desa Belum Tamat Karena Duan Ultimate Belum Muncul Dan Belum Muncul Dan Belum Perpisahan Sama Sama Skanor Jadi Sedih Ngeliat Skanor Ini Oke Next Nah Ini Salah Satu Fitur Tambahan Sebenernya Ada Tiga Ada Tiga Atau Lebih Tapi Disini Ngambil Satu Yang Paling Penting Disini Nanti Kita Bisa Imprint Langsung Di Tampilan Equipment Jadi Kita Tidak Perlu Merlin Ataupun Ke King Disini Kalian Bisa Lihat Tampilan Seperti Langsung Ada Kalau Klik Imprint Bahannya Nah Kalau Yang Ini Kalau Masalah Sudah Di Imprint Tapi Ini Masih Bisa Di Itu Jangan Jangan Ini Bisa Dilepas Materialnya Balik Sebelumnya Bisa Dilepas Cuman Materialnya Tidak Balik Sebelumnya Apakah Ini Bisa Enak Banyak Imprint Equipment Imprint Yang Tidak Penting Ada Beberapa Ada Kali Lima Kalau Misalnya Bisa Ambil Materialnya Lumayan Oke Nah Ini Salah Satu Event Lumayan Nah Ini Kalian Bisa Lihat Ada X 200 Diamond Atau Kita Dapat 200 Diamond 14 Tiket UR Terus 10 Tiket Si Mail Udah Tadinya Gue Bahas Sama Kali Satu Ini Ada Kostum Mail Sama Buff Ini Buff Oke Lanjut Aja Nah Ini Seperti Biasa Kita Dapat 200 Diamond Iya Cuman Tidak Bisa Langsung Digas Secara Langsung Yang Langsung Dapat George Demon Tidak Seperti Biasa Kita Harus Login Setiap Hari Kalau Misalnya Tidak Login Kita Tidak Dapat Walaupun Estimasinya Itu Lama Ini Total 28 Hari Paling Estimasinya 2 Bulan Seperti Itu Atau Intinya Lebih 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 Dari 28 Hari Biasa Seperti Itu Untuk 7 Days Tapi Untuk Game 7 Days Ini Menurut Gua Kalian Jangan Bilang Pelit Coba Kalian Bandingin Sama Game Game Lain Contohnya Konosuba Fantastic Days Terus Slam Easy Memories Yang Sudah Gua Mainin Sebelumnya Itu Pelit Sama Bahan Buat Gacha Contohnya Kayak Konosuba Konosuba Satu kali Pull Itu 3000 Diamon Kalau Di Star 7 Days 30 Diamon Kalau Konosuba 3000 Diamon Itu Dapetnya Mending Dapetnya 100 200 Enggak Dapetnya Kayak 15 50 100 Itu Jarang 100 200 300 Itu Agak Jarang Kalau Misalnya 7 Days Ini Baik Event Dapet Diamon PvP Gajian Per minggu Ada Jadi Kalian Jangan Bilang Pelit Walaupun Sudah Dikurangin Pendapatan Diamon Kita Kalau Di Email Tidak Kayak Dulu Tapi Kalian Jangan Bilang Pelit Untuk 7 Menurut Ini Game Yang Paling Baik Untuk Gacha Di Turn Base Ataupun Game Strategi Oke Next Nah Ini Dia 7 Bagi Hero Lagi UR Disini Ada Hero Yang Belum Gua Dapet Si Align Warna Yang Biru Yang Bagus Ini Mantep Ini Paling Gua Ngincer Banget Tapi Banner Isi Bannernya Itu Jarang Ada Dia Paling Di Valentine Yang Di Banner Banner Gak Guna Jadi Auto Skip Nah Ini Dia Ada Total 14 Jadi Kita Login 17 Hari Estimasinya Gua Gak Tau Bisa Lebih Dari 14 Hari Atau Pas 14 Hari Kalau Pas Banget 14 Hari Kita Berarti Kita Tidak Dapat Satu Tiket Karena Satu Tiket Ini Setara 30 Diamon Nah Ini Kalian Bisa Lihat Satu Tiket Ini Setara 11 Kali Gacha Atau Setara 30 Diamon Nah Ini Kalau Kalian Sudah Full Total 420 Kali Gacha Itu Dapat SSR Ini Gue Tau Tulisan Jepang Selektor Atau Bukan Semoga Selektor Ini Gue Tau Artinya Kalau Kalian Tau Artinya Untuk Isi Bannernya Di Banner Si Elain Ini Kalian Selekt Ini Dia Walaupun Isinya Ampas Semuanya Udah Ada Kecuali Elain Doang Semuanya Gue Udah Galan Merah Belum Karena Belum Gue Tukerin Ini Gue Ada Dua Hero Yang Belum Galan Merah Sama Elain Biru Semoga Dapat Ini Elain Biru Ataupun Galan Merah Lumayan Kalau Galan Merah Ini Buat Taruh Di Sub Oke Next Nah Ini Grace Tadi Yang Gue Bilang Untuk Gacha Biar Dapat Ticket Full Ini Dia Harus Level 2 Biar Supaya Dapat Kita Satu Kali Pull Gacha Star 30 Demon Ini Harus Level 2 Grace Gue Yakin Kalian Sudah Ngerti Untuk Grace Level 1 Level 2 Level 3 Untuk Apa Intinya Untuk Nambah Buff Buff Misalnya Material Red Demon Atau Oke Next Nah Ini Dia Ada Salah Satu Event Event Gacha Tadi Ada Hubungannya Sama Ticket Jadi Kita Disini Harus Dapetin Kunci Dapetin Gacha Kartu Sesuai Kartu Ini Ada Hadiah Granted Kalau Misalnya Kalian Sudah Dapat Ini Kalian Bisa Langsung Next Biasanya Kalau Misalnya Ada Material Ada Suka Bonus Dikasih 5x Kesempatan Selama 5x Kesempatan Dapat Ini Bisa Dikalibus Kali 2 Kalau Lebih Dari 5 Nggak Bisa Oke Next Nah Ini Ada Isi Hadianya Kalian Bisa Lihat Dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Ini Ini Kayak Paling Si Awaken Dia Dapat Kayak Misalnya Kali 2 Bisa Jadi 12 Tapi Disini Nanti Dapat Beauty Beauty Rambut Rambut Nya Estar Rosa Tapi Ini Mile Untuk Spesial Cuma D2 6 Sama 9 Yang Dapat Hadiahnya Bagus Nah Ini Dia Ada Event Boss Battle Aburo Atau Sering Muncul Ini Boss Yang Agak Lumayan Ribet Tapi Hadiahnya Ini Dapat Kostum Si Mile Yang Warna Putih Yang Sesuai Story Ternyata Sesuai Story Kostum Dijadikan SSR Ini SSR Jadi Kalian Wajib Dapat Berarti Yang Hero Default Si Mile Itu Bukan Pake Kostum Yang Ini Kalian Bisa Lihat Total 25 Kali Main Kita 25 Kali Main Biar Dapat Kostum Atau Outfit Si Mile Biasanya Boss Boss Gini 15 12 Gara Gara Kostum Jadi 25 Parah Bet Ya Untuk Ininya Ada Event Lucky Bag Ada Surat Ijo Gini Ada Event Lucky Bag Ini Ada Boss Battle Bukan Boss Labirin Terbaru Total Ada Tiga Flore Berarti Gue Tau Ntar Di Rajanya Itu Ada Langsung Dua Atau Satu Per Satu Gue Gak Tau Seperti Apa Tapi Ini Total Ada 6 Atau Nanti Ada Di Setiap Floor Ada Dua Boss Atau Nanti Satu Floor Lawan Dua Boss Langsung Gitu Tapi Intinya Seperti Ini Boss Nah Ini Untuk Hadianya Untuk Floor 1 2 3 Itu Kita Selesaikan 39 Langkah Ya 39 Langkah Itu Total Dapat 30 Demon Ibarat Kita Harus Selesaikan Semuanya Kalau Floor 3 Ini Gue Gak Tau Ini Labirin Karena Emang Ribet Banget Bikin Stress Apalagi Kalau Udah Capek-capek Di Floor 3 Kita Kalah Itu Dari Ulang Lagi Mode Game Bikin Ribet Banget Ini Bikin Pusing Nah Ini Dia Yang Di bawah Ini Ada Warna Merah Merah Ini Sepertinya Hadiah Labirin Yang Terdalam Ini Yang Bawa Tanah Ini Yang Lebih Terdalam Sebelum Labirin Yang Terdalam Tidak Ada Hadiah Nah Kalau Ini Ada Hadiah Kalian Bisa Lihat Disini Ada 10 Diamon Terus Ada Artifak UR Gue Takut Ini Penting Nanti Buat Satu Set Dijadikan Terus Ini Gue Gak Tau Syarat Box Ini Apa Benar Ini Di Lantai Terdalam Atau Enggak Tapi Feeling Gue Sini Lantai Terdalam Selesaikan Perlangkah Satu 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 Terakhir Semoga Gampang Kalau Gampang Lantai Terdalam Jadi Enak Main Nggak Capek Next Nah Ini Ada Event Lucky Back Yang Tadi Gue Barusan Bilang Lumayan Kalian Harus Wajib Dapetin Semua Kalau F2P Itu Dapet 3 Kalau Misalnya Kalian Bisa Top Up Bisa 6 Total Nanti Dapet 10 Diamond Gue Sumur Umur Lucky Back Itu Dapet 25 Diamond Cuman Satu Kali Satu Kali Doang Sisanya Ampas Apanget Dapet Yang Inilah Ini Yang 20% Enak Banget Yang Ini 30 Imprint 30 Hammer Sama 30 Cosmetik Ini Gue Paling Suka Yang Inilah Minimal Yang Ini Gue Nggak Mau Yang Ini 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 Cacat Banget Sumpah Ini Ini Parah Gue Nggak Ini Kalian Bisa Lihat Akhir Yang Gue Tunggu Tunggu Costum Duan Ultimate Yang Limited Kedua Yang Kemarin Satu Versi Valentine Yang Ini Versi Hawk Pass Dan Ini Baseball Baseball Candler Udah Sekarang Duan Ultimate Ini Gue Suka Agak Kece Keren Gue Beli Kebetulan Hawk Pass Sudah 2500 Jadi Gue Bisa Beli Satu Tapi Nanti Nambah Lagi Bisa Dua Tambahannya Bisa Dibeli Pakai 30 Diamond Oke Untuk Bawahnya Sering Muncul Kalian Bisa Beli Kalau Belum Punya Oke Next Oke Ini Dia Untuk Holy Relic Terbaru Kalian Jangan Fokus Sama Lato Lato Freya Dan Ini Gambarnya Ada Yang Kapus Gue Lupa Ditambahin Tadi Sebenarnya Ada Cuman Kelewat Ini Mononya Mono Yang Biru Yang Iron Blot Mono Ada Warna Biru Sama Ijo Ini Gue Hapus Jadi Yaudah Biarin Aja Yang Menti Ada Satu Gambarnya Mewakil Jadi Holy Relic Terbaru Ini Ada Dua Doang Untuk Event Terbaru Si Freya Sama Iron Blot Mono Oke Langsung Disini Gue Pengen Bahas Untuk Freya Kalian Bisa Lihat Disini Holy Relic Khususus Demonic This Battle Neith Hawk Neith Kira Ini Freya Ini Bukan Untuk Demonic Beast Battle Ternyata Holy Relic Padahal Yang Sebelumnya Kayak Si Freya Eh Freya Si Megelda Jormungan Sama Si Tonar Itu Kan Uniknya Demonic Beast Battle Kalau Si Freya Ini Kan Enggak Ternyata Holy Relic Sedangkan Yang Lainnya Unik Sama Holy Relic Terkait Sama Demonic Beast Battle Dan Ini Cuman Holy Relic Doang Biasa Net Marble Itu Atau Si Naga Itulah Aduh Jadi Ini Susah Banget Coy Kita Berarti Harus Wajib Pake Freya Nah Gue Yakin Kalian Nyesel Yang Gacha Freya Kemarin Walaupun Full 600 Demon Yang Belom Dapet Kalian Nyesel Ini Karena Udah Fix Jadi Karakter Demonic Beast Battle Kayaknya Nggak Mungkin Lagi Nanti Ada Hero Khususus Demonic Beast Battle Lagi Tapi Gue Berharap Berharap Ada Lagi Yang Khusus Demonic Beast Battle Nithok Jadi Ada Dua Ada Dua Karakter Yang Khusus Nithok Padahal Karakter Baru Muncul Si Freya Ini Udah Langsung Ada Holy Relic Padahal Si Kakaknya Belom Si Freya Kemungkinan Freya Jangan Holy Relic Sama Nithok Nithok Yang Gue Bilang Untuk Demonic Beast Battle Pasti Hero Khususususnya Itu Waifu Atau Cewe Karakter Cewe Nggak Mungkin Cowok Berarti Ini Bener Udah 4 Demonic Beast Battle Karakter Cewe Semua Oke Langsung Bahas Ke Oli Relic Freya Jadi Pada Saat Demonic Beast Battle Nithok Ketika Hero Menggunakan Skill Single Target Hapus Stands Musuh Dan Jika Skill Tersebut Menimbulkan Damage Meningkatkan Stat Dasar Elise Sebesar 4% Stag Hingga 5x Oke Jadi Sini Gue titikin Dulu Jadi Disini Saratnya Gampang Buat Menambah Stat Dasar Ali Satu Tim Itu 4 ke 4 hero Yang Berpartisipasi Saratnya Itu Kalian Harus Pakai Single Target Si Freya Jadi Udah Plus Dia Bakalan Hapus Stands Musuh Dan Kalau Misalnya Menimbulkan Damage Juga Itu Bakal Stat Dasar Meningkat Sebesar 4% Jadi 5x 20% Jadi Tapi Saratnya Harus 5x Skill Attack Single Target Si Freya Lajib Terus Selain itu Jika Di battle Terdapat Clan Dewi Setiap Clan Dewi Juga Meningkatkan Stat Terkait Attack Hero Sebesar 10% Apri Dewi Ke Hero Nah Ini Gue Masih Agak Bingung Untuk Translate Tapi Dari Sesuai Translate Jadi Kalau Ada Clan Dewi Itu Bakalan Meningkatkan Stat Terkait Attack Hero Sebesar 10% Ini Jadi Ada Satu Karakter Dewi Itu Nanti Meningkat Sebesar 10% Misalnya Taruh Eli Light Eli Light Taruh Disitu Satu Jadi Meningkat 10% Si Freya Bukan Yang lainnya Khusus Freya Doang 10% Soalnya Disini Ada Apli Dewi Ke Hero Kemungkinan Seperti itu Gue Gak Tau Kalau Misalnya Clan Dewi Meningkat 10% Berarti Wajib Pakai Si Clan Dewi Menurut Tapi Menurut Gue Tetap Feeling Gue Buat Si Freya Doang 10% Untuk Setiap Dewi Jadi Kalau Misalnya Ada Total 3 Clan Dewi Berarti Meningkat Sebesar 30% Attack Dan Itu Lumayan Dalam Start Target Attack 30% Plus Start Dasarnya Kalau Sudah Max 5x Itu 20% Kayaknya Si Freya Ini Jadi Inti Hero Inti Di Nidhawk Maksudnya Inti Banget Dibanding Kayak Megelda Jermundian Enggak Gak 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 DPS Jadi Ini Sudah Support Holy Relic Plus DPS Tinggi Jadi DPS Parah Karena Kalau Misalnya Clan Dewi Minimal Satu Clan Dewi Taruh Elilek Elilek Margarit Margarit Boleh Elilek Margarit Karena Clan Dewi Yang OP Cuman Itu Atau Si Mael Kita Lihat Nanti Skill Mael Gimana Kata Banyak Yang Bilang Rahasis Nanti Kita Lihat Dulu Ya Mael Bisa Jadi Menurut Gue Buat Nidhok Itu Untuk Clan Dewi Minimal Satu Aje Kalau Misalnya Mau Nambah Starter Kait Attack Si Freya 10% Antara Mael Elilek Atau Margarit Oke Jadi Sampusini Gue Yakin Kalian Paham Ini Penting Buat Buat Main Nidhok Untung Gue Dapat Freya Walaupun 1 per 6 Gue Berharap 6 per 6 Ada Efek ABS Nah Ini Yang Kedua Iron Blood Mono Setiap Hero The Seven Catastrophe Seperti Biasa Kalau Hero The Seven Catastrophe Ini Pasti Rasis Di Dalam Battle Menikahkan Skill Damage AoE Attack Sebesar 5% Kalau Kalian Ngetahu AoE Itu Apa AoE Itu Serangan Area Serangan Area Target Sebesar 5% Jadi Kalau Misalnya Ada 3 Di Dalam Battle Itu Berarti 15% Ada 4 Berarti Total 20% Tapi Rata-rata Kalau PvP Cuma 3 Yang Muncul Kecuali 4 4 Berpartisipasi Jadi 20% Lumayan Walaupun Rasis Langsung Aja Disini Bahas Skill Mile Yang Terbaru Oke Ini Dia Si Karakter Mile Yang Kalian Tunggu Tunggu Sudah Lama Dari Tahun 2021 Kalau Nunggu Mile Akhirnya Nggak Rilis Rilis Satu Tahun Ujung 2003 Awal Tahun 2023 Baru Muncul Parah Buat Kita Lihat Sesuai Ekspetasi Atau Tidak Oke Untuk Rush Atau Client Sudah Pasti Clan Dewi Terus Atribut Ini Like Ini Hero Pertama Kali Like Di Holy War Sebelumnya Kan Itu Drag Atribut Dan Ini Baru Pertama Kali Si Mile Like Yang Sisanya Pada Festival Atau Area Special Oke Disini Untuk Unik Kalian Kalau Misalnya Tidak Tidak Kelihatan Untuk Penjelasan Ininya Kalian Bisa Download Gambar Nanti Gue Taruh Di Deskripsi Kalian Bisa Download Atau Kalau Mau Yang Share Silahkan Itu Gue Kasih Nanti Full Khusus Gambar Skill Di Deskripsi Oke Langsung Uniknya Disini Setiap Elite Clan Dewi Di Battle Meningkatkan Stat Terkait Attack Semua Hero Sebesar 7% Dan Damage Yang Diberikan Sebesar 10% Titik Jadi Disini Ya Emang Rasis Tapi Tidak Terlalu Rasis Karena Disini Konten Al Al Konten Sama Aktif Di Untuk Unik Jadi Kalau Misalnya Dia Diduetin Sama Clan Dewi Setiap Eli Setiap Eli Ini Satu Berarti Satu Clan Dewi Satu Clan Dewi Itu Meningkat 7% Berarti Kayak Si Freya Aja Kayak Si Freya Kayak Kemarin Bener Si Freya Itu Satu Karakter Freya Ragnarok 7% Kalau Misalnya Mayel Berpartisipasi Berarti Cuma 7% Kalau Misalnya Ada Si Clan Dewi Yang Lainnya Satu Doang Jadi Dua Total Jadi 14% Sampai Seterusnya Tinggal 7x 4 Kalau Misalnya Ada Clan Dewi Seperti Itu Terus Sama Damage Yang Diberikan Sebesar 10% Gue Gak Tau Kalau Yang 10% Ini Jangan Jangan Meningkat Juga Kalau Clan Dewi Ada 4 Berarti 40% Yang Ini Gue Masih Tanda Tanya Kalau Yang Damage Diberikan Kayak Cuma 10% Kalau Ali Clan Dewi Oke Jadi Disini Jadi Kayak Freya Ini Rasis Gak Rasis Biasa Jadi Kalian Jangan Bilang Rasis Kesian Nah Disini Ada Lagi Jika Semua Yang Di Battle Clan Dewi Menerapkan Brilliance Of The Sun Ke Semua Ali Nah Ini Ada Efek Baru Efeknya Si Mail Ini Brilliance Of The Sun Jadi Brilliance Of The Sun Itu Damage Yang Diterima Berkurang 20% Tidak Berpengaruh Penurunan Stat Di PvP Nah Ini Maksudnya Di PvP Itu Bukan Berarti Di Konten PvE Tidak Aktif Ini Aktif Kalau Misalnya Jika Semua Yang Di Battle Yang Di Battle Clan Dewi Itu Dia Dapat Menerapkan The Sun Brilliance Of The Sun Ini Bisa Di Konten Mana Di PvE Ataupun Di Demonic Beast Battle Ibarat Seperti Ini Bisa Nah Cuman Bedanya Kalau Di PvE Kadang Ada Boss Battle Yang Bisa Menurunkan Stat Atau Menurunkan Attack Menurunkan Defense Itu Dia Bakalan Menurun Brillion 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 The Sun Ini Bakalan Menurun Nah Cuman Yang Di PvP Tidak Menurun Bedanya Begitu Kalau Misalnya Di PvP Ini Tidak Menurun Brillion Of The Sun Tidak Menurun Jadi Ini Bagus Banget Untuk Bersaing Lawan Si Metanya Demon Atau Purgatory Melodas Purgatory Melodas Itu Juga Menurunkan Damage Yang Diterima Sesuai Bola Bolanya Yang Bolnya Itu Disini Gue Pengen Review Kalian Bisa Lihat Disini Nah Ini Review Si GM Bukan GM Kemarin Yang Live Streaming Nah Kalian Bisa Lihat Nah Ini Mulai Pada Awal Battle Ini Clan Dewi Semua Dan Ini Substat Nanasi Itu Kan Bukan Clan Dewi Itu Tidak Tidak Diketahui Nah Ini Kalian Bisa Lihat Ini Aduh Lama Banyak Tulisannya Nah Kalian Bisa Lihat Ini Clan Dewi Semua Ada Margaret Sariel Sama Si Mael Nah Ini Ada Bola Bolanya Kalian Lihat Ini Dapat Brilliance Of The Sun Yang Buat Damagenya Berkurang Min 20% Dan Ini Permanen Beda Gak Kayak Purgatory Melodas Kalau Purgatory Melodas Semakin Dia Untuk Gue lupa Namanya Pokoknya Efeknya Bola Bolanya Berkurang Satu Per Satu Walaupun Bisa Di Reset Lagi Jadi Tiga Tapi Setidaknya Ada Kelemahannya Kalau Misalnya Dia Dapat Buff True Magic Itu Kelemahannya Dari Purgatory Melodas Damage Yang Diterima Itu Jadi Ilang Itu Kelemahan Dari Purgatory Melodas Kalau Bola Bola Sudah Habis Nah Bedanya Dengan Mael Ini Enggak Kalau Ini Permanen Brilliance Of The Sun Tapi Khusus Clan Dewi Kalau Bukan Clan Dewi Dia Tidak Bakalan Dapat Oke Karena Ini Substrate Nanasi Lanjut Ke Skill Oke Langsung Bahas Disini Grace Grace Itu Meningkatkan Damage Yang Diberikan Hero Sebesar 20% Buset Ini Grace Yang Dicari DPS Yang Super Duper Kayak Dua Ultimate Ini Parah Banget Sumpah Jadi Ini Male Menurut Gue Kayaknya Wajib Didapetin Karena Grace Doang Buat Di Asosiasinya Dibanding Skill Ataupun Unik Parah Ini Grace Yang Parah 20% Meningkatkan Damage Yang Diberikan Hero Sebesar 20% Jadi Ini Bisa Dipakai Semua Hero Active Grace Kecuali Kecuali Taruh Di Clan Dewi Itu Gak Bisa Misalnya Atau Yang Sudah Punya Grace Misalnya Taruh Di Sariel Kalian Itu Gak Bisa Grace Si Miley Ini Gak Bisa Ya Karena Si Sariel Atau Margarit Itu Sudah Punya Grace Sendiri Ini Gak Bisa Ini Taruh Di Hero Biasa Kayak Duan Ultimate Terus FWK Dan Lain Lain Ini Mantep Banget Gress Penting Banget Oke Langsung Untuk Skill Satu Disini Memberikan Damage Conflict Ration Conflict Ration Sebesar 500% Attack Pada Satu Musuh Wih Dalem banget 500% Kita Lihat Conflict Ration Itu Untuk Setiap Brilliance Of The Sun Ali Meningkatkan Damage Sebesar 30% Oke Jadi Ini Ada Hubungannya Lagi Sama Clan Dewi Bener Tapi Ini Rasis Rasis Nggak Terlalu Banget Menurut Gue Jadi Ini Udah Dalam Sebenernya 500% Cuman Kalau Ada Ada Clan Dewi Lebih Dalam Karena Untuk Setiap Brilliance Of The Sun Meningkatkan Damage Sebesar 30% Berarti Kalau Misalnya Ali Ada Satu Itu 30% Berarti Kalau Misalnya Si Mael Udah 30% Kalau Misalnya Ada Dua Jadi 60% Apakah Seperti Itu Apakah Bisa Stuck Soalnya Disini Untuk Setiap Berarti Setiap Itu Satu Satu Per Satu Diitung 30% Semoga Gitu Soalnya Gue Di Live Streaming Tidak Terlalu Dalam Mungkin Karena Bola Bolanya Si Purgatory Meliodes Gue Kemarin Live Streaming Kalau kalian Live Streaming Tau Jadi Jadi Untuk Skill Berhubungan Dengan Unique Brilliance Of The Sun Kalian Tinggal Lihat Disatuin Karena Ini Terjemah Bagus Terjemah Kayaknya Gak Agak Salah Salah Sedikit Untuk Skill 2 Disini Memberikan Damage Spike Sebesar 250% Attack Pada Semua Musuh Gue Yakin Spek Kalian Sudah Tahu Kalau Nggak Salah Meningkatkan Critical Rate Apa yang lain Gue tau Udah Lupa Menerapkan Terus Menerapkan 2 Mark Of Black Disini Baru lagi Efeknya Mark Of Black Dutch Selama 2 Turn Jadi Mark Of Black Dutch Keterangannya Damage Yang Diberikan Berkurang 20% Stuck Hingga 3 Kali Ini Bukan Kalian Yang Berkurang Damagen Tapi Musuh Ini Berupa Debuff Mark Of Black Dodge Itu Debuff Debuff Merah Kalian Misalnya Lihat Disini Nah F3 Ini Langsung Pake Debuff Ini Merah Ini Sariel Ini Debuff Beda Sendiri Tuh Yang Di Tengah Yang Di Tengah Kalau Yang Merah Yang Lain Itu Bentuk Silang Itu Critical Pasif Si Sariel Nih Yang Di Tengah Mark Of Black Dodge Yang Warna Kuning Kuning Itu Ini Bisa Di Stuck Sampai 3 Kali Bisa Stuck Sampai 3 Kali Nah Kalau Yang Ini Kan 2 Karena Ini Skill Rank 3 Kalau Rank 1 Itu Cuman 1 Rank 2 Juga 1 Khususus Rank 3 2 Tapi Tetap Selama 2 Turun Semua Jadi Lumayan Buat Musuh Yang Tidak Kebal Dari Debuff Atau Boss Yang Tidak Kebal Langsung Di Disini Gue Pengen Bahas Ultimate Ultimate Itu Disini Hapusan Semua Musuh Terus Menambahkan Lagi 3 Mark Of Black Dodge Dan Memberikan Damage Black Dodge Boost Banyak Banget Efek Efek Seperti Apa Ini Terus Sebesar 750% Attack Ini Semua Musul Ini All Target Nah Jadi Untuk Mark Of Black Dodge Ini Bisa Ditambahkan Misalnya Kalian Sudah Pakai Skill 2 Ada Taruh 3 Misalnya Sudah Full Stuck Kemungkinan Ini Menambahkan 3 Berarti Jadi Total Ada 6 Ini Jadi Dasyat Banget Untuk Ultimate Dan Ngomong Ini Level Max Ini Level Max Gue Nggak Ngasih Keterangan Untuk Level 1 Sampai 5 Tapi Yang Gue Kasih Tahunya Untuk Level 1 2 3 Kalau Nggak Salah Itu Cuman Hanya 1 Menambahkan 1 Untuk 4 5 Itu 2 Dan Untuk Level Max Baru 3 Untuk Mark Of Black Dutch Sorry Nih Kalau Logat Bahasa Inggris Gue Agak Salah Nah Terus Disini Ada Efek Lagi Damagenya Dutch Burst Sebesar 750% Attack Yang Ingat Ini Level Max Nah Untuk Black Dutch Burst Keterangannya Untuk Setiap Mark Of Black Dutch Pada Musuh Plus 50% Damage Yang Diberikan Nah Ini Mantep Banget Berarti Kalau Misalnya Ada 3 Ini Sudah Sudah Langsung Mati 50% Dikali 3 150% Kalau Misalnya Dikali 6 Berapa 300% Wih Gila Kalau Bener Bener Bisa Ditambah Lagi Karena Disini Ada Keterangannya Stuck Hingga 3 Kali Kalau Misalnya Disini Sudah 3 Kali Ini 3 Kali Kayaknya Enggak Kalau Misalnya Bener Bener Dibatas 3 Soalnya Disini Ada Batasannya Stuck Hingga 3 Kali Jadi Feeling Gue Emang 3 Kalau Lebih Dari 3 Kayaknya Terlalu OP Banget Overpower Banget Ultimate Bukan Skill Kalau Misalnya Untuk Level 1 Sampai 5 Yang Plus 50% Berkurang Berkurang 10% Kalau Gak Salah Jadi Kalau Level 5 40% Jadi Sampai Sini Paham Kalian Tadi Gue Jelasin Untuk Skill Skill Kalau Misalnya Ada Kesalahan Mohon Dimaklumkan Aja Karena Ini Hasil Translitan Gue Dari Server Jepang Jadi Menurut Pendapat Gue Si Mile Ini OP Tapi Menurut Gue Yang paling OP Itu Grace Dibanding Yang Lainnya Walaupun Gue Tertarik Sama Efek Yang Lainnya Tapi Gue Lebih Tertarik Itu Grace Kalau Masalah Bang Ini DPS Tidak Tidak DPS Murni Itu Seperti The One Ultimate Udah Pokoknya Karakter Selama 7 DPS Yang Terkuat Itu Menurut Gue The One Ultimate Dari Yang Ketiga Banner Eh Dua Banner Yang Sudah Rilis Yang OP Menurut Gue Kalau Dibandingin Sama Mile Ini Yang Paling Terendah Atau Nggak Dia Setara Sama Purgatory Melod Setara Biar Yang Gue Setarin Aja Purgatory Melod Kalau yang terkuat Yaudah Pasti Duan Ultimate Yaitu DPS Murni Banget Apalagi 6 Per 6 Jadi Menurut gue Mile Bagus Bagus Karena Emang Like Attribute Jadi Ini Wajib Gacha Wajib Dapetin Karena Bagus Banget Ini Hero Bisa Di PVE Bisa Di PVP Tapi Lebih Bagus Di PVP Karena Ada Yang Aktif Brilliant Of The Sun Aktif Buat Tidak Berpengaruh Penurunan Stat Tapi Ini Tetap Aktif Brilliant Of The Sun Di PVE Aktif Tetap Cuman Kalau Ada Efek Penurunan Stat Dia Bakalan Turun Kalau Di PVP Tidak Bakalan Turun Terus Juga Untuk Skill Satunya Harus Banyak Banyak Clan Dewi Jadi Bagus Juga Dibuat GVG Eh Bukan GVG Di Boss KH Buat Naikin Stat Dasar Kayak Boss Enek Yang Buat Stat Dasar Enek Yang Buat Clan Dewi Semua Ini Pake Si Mael Gue Yakin Nanti Berganti Buat Lawan Boss KH Berganti Jadi Si Mael Buat Meningkatkan Stat Dasarnya Jadi Drastis Banget Gua Yakin Si Sariel Diganti Kayaknya Sariel Diganti Sariel Merah Diganti Dia Tariel Merah Margaret Elilex Sama Si Mael Kayaknya Seperti Itu Oke Jadi Tadi yang Gua bilang Kalau misalnya Kalian Tanya Bang Wajib Gaca Wajib Walaupun Isi Bannernya Tidak Terlalu Bagus Tapi Gaca Karena Ini Worth It Buat Kedepannya Karena Hero Ini Bagus Kalian Dapetin Aja Apalagi Asosiasinya Nanti Buat Asosiasi Bagus Bagus Grace Meningkatkan Damage Yang Diberikan Sebesar 20% Kalau Misalnya Kalian Tidak Dipakai Ambil Aja Grace Jadi Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Nonton Jangan Lupa Kalian Bisa Support Gue Dengan Cara Subscribe Channel Ini Dan Sampai Jumpa Di Next Game Berikut Salam Green Cross